melihat militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru konflik di garis depan kontak senjata terjadi di sejumlah area tanggal 27 Mei pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh dua storm sado 19 proyektil himars mlrs dan dua rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 12 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di wilayah Zatisnoye, Kremenaya, dan Cernopopovka, Republik Rakyat Lugansk-Kremenetsk, Yasnoye, Republik Rakyat Donetsk-Pologi, dan Removka, wilayah Zaporos-Hie. Terima kasih telah menonton! 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 Secara total, Moskow kehilangan 206.200 prajurit, 3.799 tank, serta 310 jet tempur dan 296 helikopter. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 458 hari. Belum ada penyelesaian damai. Belum ada penyelesaian damai antara dua pihak. Ukraina dan NATO menolak rencana perdamaian yang diusulkan China. Mereka menyebut usulan Beijing hanya menguntungkan Rusia. Pejabat Barat menolak seruan China untuk gencatan senjata, segera di Ukraina selama tur perwakilan khusus China untuk urusan rasia di Eropa, lapor Wall Street Journal. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!